Halo Assalamualaikum, saya Ipunga Tiko Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat ya Mungkin mengulang karena kemarin banyak rekan-rekan yang masih belum paham ya Oke, kita langsung saja ya Ini ada soal 43, positif 43 ditambah negatif 12 Ya, jadi kalau ada seperti ini langsung saja Teman-teman kurangi 43 dikurangi 12 adalah 31 Jadi hasilnya positif 31 Karena yang positif itu yang lebih besar nilainya Jadi dia tidak pakai negatif hasilnya Oke, untuk nomor 2 Ini negatif 24 ditambah negatif 13 Ya, karena ini sama-sama negatif Jadi teman-teman menganggapnya begini saja Teman-teman punya utang 24 ya Misalnya 24 Lalu utang lagi 13 Maka ditambahkan kan hutangnya Jadi negatif 37 Jadi hutangnya adalah 37 Atau kita tulis dengan negatif 37 Terus untuk nomor 3 Negatif 18 dikurangi negatif 19 Jadi ketika negatif ketemu negatif seperti ini Maka ini kita jadikan positif Ini perlu diingat teman-teman ya Langsung negatif sama negatif jadi positif Oleh karena itu Ketika negatif 18 ditambah positif 19 Maka sama dengan 19 dikurangi 18 Hasilnya adalah 1 Pakai negatif tidak? Tidak Karena dia adalah yang lebih besar adalah yang positif Ini yang 19 lebih besar Lebih besar Oke Untuk selanjutnya Yang nomor 4 ya Negatif 32 dikurangi negatif 16 Sama seperti tadi ya Jadi negatif 32 ditambah 16 Lalu 32 nya dikurangi 16 Nah dia pakai positif Pakai tanda negatif karena Yang besar adalah Yang negatif Lalu yang nomor 5 Negatif 25 Dikurangi 11 ya Ini jadi sama dengan Negatif ditambah negatif Jadi 25 ditambah 11 Karena negatifnya cuma 1 kan Jadi adalah 36 Yang ini juga sama Negatif 17 dikurangi 13 Jadi ditambah saja Tapi ada Tanda negatifnya Ya jadi ya hutang Ditambah hutang Jadi Hutang Jadi 17 Ditambah 13 adalah Negatif 30 Oke demikian teman-teman Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati